nah ini dia ya tapi ini mestinya oh syaline udah masuk eh tadi syaline ya bener ya sebentar ini saya betulkan ya nah ini kalau kalian mau belajar mengetik equation simbol-simbol matematika ya x kurang dari eh lebih dari ya tasya ya lebih dari kan kemudian y lebih dari juga 0 kemudian 5x plus y lebih dari sama dengan juga pasti nih ya kan 30 kemudian ketutup deh ini udah 7x 7x plus 15y lebih dari 240 kemudian satu lagi 10x plus 17y kurang dari ya tasya ya tiga link oke ini saya hapus pacaran oke lah adalah nah perhatikan kalau misalnya kalian mau buat pakai nih di kemarin kemarin IPA 2 itu ada yang memakai GeoGebra nah kalian bisa gak pakai GeoGebra kalian pakai GeoGebra juga enggak boleh kok sebentar saya cari dulu GeoGebra nya ya saya belum buka GeoGebra saya oke sambil menunggu GeoGebra terbuka ini agak loadingnya agak lama jadi gini pertama yang kita ini kita gambar nih satu persatu nih ini misalnya ini saya ambil dulu nih tidak samaan yang ini kita ambil sama dengannya dulu pertidak samaannya kita tanggalkan pertidak samaan itu kita pakai saat kita mau cari wilayah yang diaksir gitu ya jadi tanda kurang dari lebih dari itu untuk menentukan daerah mana sih yang mau diaksir gitu kemudian saya pakai koma ade selanjutnya saya ditaruh sebelahnya ini kita pakai yang kita pakai yang sama dengannya juga sama dengan 2,40 kemudian persamaan yang ketiga itu yang 10 X 10 X plus 17 Y sama dengan ya sebentar tidak samaannya saya akut supaya tidak ketinggalan 350 salah kemudian kita ambil persamaannya berarti yang tasya ini kamu karang-karang sendiri atau kamu ngambil soal dari mana saya ngeliat google tapi angkanya ada yang saya ganti jadi saya belum yakin benar itu soalnya oh oke lah sebentar ya coba deh kita coba dulu nih kayaknya ini sudah terbuka sebentar mana ya kok belum sebentar oke kita pindah ke sini Giocibra nya sudah terbuka sudah terlihat ya Giocibra nya ya coba kita cek persamaannya tasya benar apa enggak kita masukkan di sini tadi apa eh mana tadi soalnya mana ya oh ini dia 5 X plus Y sama dengan 30 5 X plus Y tadi lebih dari ya nah kita cari lebih dari di sini 30 ya tasya ya kemudian kan ini pertidaksamaan nih kita pakai dan di sini nih dan persamaan yang kedua apa tadi tasya ingat enggak yang kedua 7 X tambah 15 X 15 Y lebih dari 240 lebih dari 240 oke dan dan yang ketiga apa 10 X 10 X tambah 17 Y kurang dari kurang dari 350 350 oke dan lagi kan ada apa X lebih dari ya X lebih dari 0 dan Y lebih dari HP dari 0 oke enter coba ya kita cari ini kita tutup dulu nih biar gak nutupin kok gak kelihatan oh disini nih tasya ternyata ada nih tasya nah disini tasya ada ya gambarnya nah itu dia wilayahnya berarti nanti kita tinggal menentukan nah kalau misalnya bu kalau menggambarnya manual gimana caranya nah kita lihat ya kita kembali lagi ke word kita tadi ini dia oke ini tadi kita masing-masing membuat tabelnya nih supaya kita tahu Y paling tinggi berapa skalanya gitu ya dan ingat menggambar itu kalian nanti harus pakai penggaris ya supaya lurus gambarnya kemudian gak peot-peot gak gambarnya itu kemungkinan pasti benar kalau pakai penggaris kalau pakai tangan itu kadang nanti kalau pertemuannya di kecil sekali kalian gak ketemu nanti sudah lama buang waktunya emosi jiwa nanti pakai penggaris ya dari awal kalau X nya 0 nih tutup berarti disini 30 kemudian sekarang yang Y nya 0 berarti ini 30 bagi 5 ya 6 oke persamaan garis pertama kita udah dapet ininya kita gambar aja dulu ya kita belum tahu skalanya kita cek dulu pakai yang garis berikutnya X Y kalau X nya 0 tutup nih 240 bagi 15 berapa Tasya 90 bagi 15 berapa Tasya 2 4 6 16 benar gak Tasya 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 mana Tasya 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 hilang Selin kamu udah aman udah bu oke Sergi bantu ini Bu Tasya nya hilang 240 dibagi 15 16 bukan iya Bu 240 dibagi 15 16 betul saya pasiin dulu Bu iya Bu 16 oke sekarang 240 dibagi 7 nih Y nya 0 ya saya cek pakai kalkulator koma koma ya kalau 3 3 lebihnya berapa eh kalau 3 2 koma koma 28 32 ya iya 34 koma 2 oh 34 34 ntar kan ini 21 nih sisa 3 ya 30 dibagi 7 itu dapatnya 4 ya 2 per 7 2 per 7 ya oke kemudian garis yang ketiga nih X Y kalau X nya 0 kalau X nya 0 berarti Y nya adalah X nya 0 350 dibagi 17 berapa Sarji kamu yang udah ada kalkulatornya 20 20 20 oh 20 5 nah ya oke nah sekarang kalau yang Y nya 0 berarti ini tutup 35 oke nah dari sini kita udah tau skalanya nih oh Y nya paling tinggi itu 30 nih kemudian X nya paling tinggi 35 nih nah berarti kita buat skalanya nih eh kenapa kenapa ada pengaris di sini oke lah nah besok saat ulangan kalau kalian mau pakai one note pakai supaya itu juga boleh ya selain pakai kertas kalau misalnya kalian mau pakai alat biar langsung nggak usah dipoto gitu ya tapi pakai kertas nggak apa-apa nah sekarang kita buat skalanya nih Y nya itu paling tinggi 30 berarti saya bikin skala 10an deh ini 10 20 30 oke ini 30 nah gitu caranya ya kemudian skalanya nggak usah pakai penggaris bener-bener sentiannya harus bener nggak nggak harus tapi ini perhatikan ini nampaknya kan sama ya jangan terlalu beda jadi kalau misalnya di sini 10 jangan terus di sini 1 gitu jangan pernah ya nanti menceng-menceng gambarnya oke berarti di sini juga 10 di sini nih nah ikuti nih 10 20 30 gitu ini 30 ini X oke nah ini nah ini di garis bilangannya juga kalian tandain ya ini ini kalian buat skala berapaan nih oh kalau di sini angka 30 or artinya ini 10an nih gitu ya jangan pernah kalian membuat ini garisnya kosong sama sekali nggak ada angkanya kan nanti ibunya bingung ngeceknya nah kita gambar garis yang pertama ini garis 1 ini garis 2 ini garis 3 kita buat nih kita pakai warna beda-beda deh merah dulu nih garis 1 itu 0,30 di sini sama 6,0 ini kan 10 nih berarti ini 5 segini berarti 6 segini nih nah kemudian kita garis kita hubungkan dengan garis lurus nah ini adalah garis 1 ya kemudian garis yang kedua garis yang kedua itu 0,16 nah berarti di sini ini kan 10 ini 15 berarti 16 naikin dikit nah di sini 16 kemudian 34 berarti di sini 35 nih ini 35 ya kan ini segi 40 separohnya ini 35 34, nah yaudah segini turunin sedikit habis itu kita hubungkan dengan garis ke sana oke nah ini garis yang kedua ini garis 1 ini garis 2 oke garis 3 satu lagi yang ini yang ini 0,20 setengah ini 20 setengah berarti kecil geser sedikit banget kemudian 35 nah 35 tadi yang di sini oke kita hubungkan dengan garis nah gambarnya kayak gini kan nah begitu kemudian kita tentukan yang diarsir nih sekarang kita pakai warna apa ya warna pink aja nah ini perhatikan garis 1 ini lebih dari perhatikan kalau lebih dari kita pakai acuan salah satu aja X oh X-nya positif ini ke atas garis 1 ini tadi garis 2 ini garis 3 garis 1 itu berarti ini yang ke kanan yang ini pasti bukan ini bukan kita buang aja nih bukan nah begitu ini juga bukan kemudian garis 2 juga lebih dari nih perhatikan lebih dari berarti ke kanan lagi garis 2 oh ke atas ini bukan yaudah aman nih kemudian garis ketiga nih kurang dari berarti ke bawah ya ini bukan nah ya sudah ketauan nih wilayah yang kita arsir sebelah sini nah yang tadi masih bertanya tentang menentukan daerah arsiran apakah sudah jelas paham cara melihatnya siapa tadi yang menanyakan bu cara menentukan yang diarsir itu masih bingung sekarang udah jelas belum halo siapa yang menanyakan saya sampai lihat deh semuanya bu oke oh Ronan oke deh pokoknya gini Ronan yang kamu lihat adalah acuannya disini kalau lebih dari coefficient x dan y positif berarti ke atas kanan atas sebelah kanan kalau kurang dari itu pasti ke dalam ke kiri bawah gitu ya Ronan ya jadi biar kamu cepat nanti menentukannya nah berarti sekarang langkah berikutnya titik sudut ya titik sudut nih nah berarti nyambung tadi yang bertanya menentukan titik sudut itu pojokannya arsiran harus pojokannya ya ini pojokan nah disini ada lagi nih karena mereka nggak berpotongan disini ya dua garis ini nah kita kasih simbol nih ini titik A kemudian ini titik B kemudian ini titik C kemudian ini titik D nah dia adalah segi empat nih ada empat titik nah yang kita harus eliminasi itu titik A dan B kalau yang C sama D nggak perlu nih karena udah tahu nih disini tadi titik D itu tadi yang ini nah ini adalah titik D jadi kita ambil dari tabel-tabel kita tadi titik C tadi yang ini nah ini adalah titik C selesai titik C sama D kita tinggal dua titik lagi nah kalau misalnya titiknya perpotongan antara dua garis miring-miring seperti ini atau titik A dan B itu tidak nempel di sumbu Y atau sumbu X artinya dia harus pakai eliminasi gitu ya eliminasi karena miring-miring ya kalau satunya tegak lurus bu kayak di apa latihan modul nomor nomor lima dan enam itu itu nggak ada yang eliminasi kenapa? karena garisnya ada salah satu yang lurus ya tegak ya kan nomor lima itu kayak gini kan gambarnya gini kemudian gini gini ini kan garisnya lurus semua nih ada yang lurus walaupun disini ada miringnya tapi ada lurusnya maka ini substitusi aja ini walaupun ada miringnya ada lurusnya ini substitusi aja nih ini berapa 14 kayaknya 14 substitusi kepersamaan yang X plus Y sama dengan berapa ini 20 apa ya oke pokoknya seperti itu ini substitusi nggak ada eliminasinya nah kalau miring-miring seperti yang ini titik A dan B ini dia harus di eliminasi nah eliminasinya gimana nah ini titik A itu perpotongan antara siapa nih garis 2 sama 1 yaudah 2 dan 1 itu kita eliminasi nih 1 dan 2 eliminasi nah kalau bu saya kok agak susah eliminasi nah kan waktu kelas 10 kalian udah belajar tentang matrix ya X itu siapa X itu adalah determinan dari X DX dibagi D determinan dari keseluruhannya persamaan garis itu kemudian Y itu siapa Y itu adalah determinannya si Y dibagi si determinannya seluruhnya nah dari mana ya dari garis 1 dan 2 ini gitu ya jadi ini trik ini boleh kalian pakai di sini kan sudah kalian pelajari di mana waktu kelas 10 ya nah ini perhatikan nih ini cara cepatnya nih selain pakai eliminasi nah ini pertanyaan siapa ya siapa yang menanyakan ini menanyakan cara cepat menentukan titik ekstrim oke ingat lagi ya pakai determinan ingat gak bu determinan itu gimana caranya ini loh DX saya tuliskan di sini ya DX itu berarti gimana cara membuat DX kan 1 dan 2 nih ini yang kita pakai ini 1 dan 2 yang ini nah kalau DX itu berarti koefisien X kita ganti dengan konstanta berarti di sini 30 sama 240 oke kemudian Y nya tetap ya berarti 1 sama 15 nah itu kita kali ya ini determinan itu AC dikurangi BD eh salah A dikali D dikurangi B kali C nah berarti 30 kali ini berarti 30 kali 15 15 kali 3 itu berapa ya 300 450 ya benar gak oke 450 dikurangi 240 nih kita dapat nih DX nah D nya gimana Bu D nya itu adalah koefisien X dan Y jangan diganti koefisien X berarti ini 5 sama 7 ya tulis di sini 5 sama 7 koefisien Y nya berarti 1 sama 15 1 sama 15 nah ini kan matris lagi saya review lagi matris nah sama dengan yaudah nih A kali A kali D dikurangi B kali C 15 kali 5 tuh berarti berapa kali 75 benar gak eh yaudah nanti X nya itu adalah ini hasil pengurangan ini dibagi hasil pengurangan ini gitu oke ingat lagi kalau misalnya gak mau eliminasi kalau eliminasi ini berarti menyamakan koefisien kita mau eliminasi Y berarti yang persamaan 1 aja yang dikali 15 baru dikurang gitu ya dan seterus tuh kalau pakai garis lidik aja gimana oke ini saya copying dulu ya sebentar terus sekarang kita mau pakai metode garis lidik bu apakah wajib pakai garis lidik enggak wajib jadi saya hanya menawarkan beberapa cara gitu loh kalian tinggal pilih kalian lebih nyaman pakai cara yang mana gitu kalau modelnya bu Helen mah gak harus kamu wajib pakai cara ini ya enggak jadi kalian pilih sendiri bu Helen sudah menawarkan kalau misalnya bu saya menemukan metode sendiri boleh enggak boleh asal itu nyambung ya maksudnya ini saya hapus dulu deh biar enggak rame banget ini saya letakkan disini tadi croppingannya nah sekarang kalau kita pakai garis lidik garis lidik itu caranya adalah nah tadi kalau misalnya bu setelah kalau memakai titik sudut setelah dapet titik sudutnya itu kalian tinggal substitusi ke fungsi optimumnya disini tasnya enggak mencantumkan fungsi tujuannya jadi nanti lihat ke fungsi tujuannya kalau garis lidik itu kita memakai fungsi tujuan misalnya disini hitunglah nilai maksimum dari misalnya fungsi tujuannya adalah fx,y sama dengan misalnya saya mau buat 200x plus 300y nah ini dia ini yang akan dimaksimumkan maka kalau kalian memakai garis lidik memakai garis selidik yang kita pakai sebagai garis lidik adalah fungsi tujuannya nah garis lidik itu adalah dari fungsi tujuan jadi fungsi tujuan saat kalian menggambar wilayah yang diarsir belum dipakai syarat nah sekarang kalau garis lidik baru kalian munculkan fungsi tujuan berarti fungsi tujuannya ini kita ambil kita sama dengankan dengan angka tertentu supaya dia bisa digambar nah ini misalnya sama dengan berapa tadi yang menanyakan garis lidik siapa ya supaya lebih paham nih tadi yang bertanya garis lidik siapa Selin 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 ini kamu mau memisalkan sama dengan angka berapa nih fungsi tujuannya apakah ada syarat menentukan nilai yang mau dijadikan fungsi garis lidik ini ada gak syaratnya syaratnya apa ini 600 kamu kenapa pilih 600 kenapa kenapa kayaknya gak lebih gampangnya bukanlah kan kalau 600 faktornya dari 200 300 oke ya nah itu syaratnya kalau kalian mau memakai garis lidik maka fungsi tujuannya ini fx,y harus diangkakan nah syaratnya mengangkakannya angkanya gak sembarangan kita ambil tetapi angkanya harus habis dibagi koefisien x di fungsi tujuan sama koefisien y fungsi tujuan tetapi harus apa nanti angkanya meletakkan di gambar grafik kita gampang nah perhatikan kalau Selin mengambil 600 600 dibagi 200 itu dapatnya 3 padahal disini kita memakai skala sepuluhan ya nah membuat 3 kecil sekali oh kurang saya tambahin misalnya disini jangan 600 tapi misalnya kalau 1200 bisa gak Shailin bisa bu oke 1200 dibagi 200 berapa 6 oh masih kurang juga ya berarti berarti kalau disini tadi 6000 gimana saya Adin 6000 dibagi 200 berapa enggak 30 30 oke 30 ada disini kemudian 6000 dibagi 300 10 oke ada disini 20 20 oke nah kita pakai 6000 aja supaya nanti menyambungin skala di grafik kita gampang oke kemudian ini kita gambar nah kita sederhanakan dulu boleh enggak juga boleh nah kita buat tabelnya kita buat tabelnya x y garis lidik ya kalau x nya 0 tadi ditutup jadi 20 ya 6000 dibagi 300 kemudian kalau yang y nya 0 berarti disini 30 ya nah sekarang kita gambarkan disana kita gambarkan disini digambar kita ya kita pakai warna yang apa ya warna apa yang beda oh saya pakai tabel aja ntar pakai biru pakai ini saya tabel nah garis lidiknya 0,20 0,20 ini 10 20 disini ya ini 20 disini kemudian 30,0 dia disini nah kemudian kita hubungkan dengan garis lurus garis selidik kita nah perhatikan ini adalah garis selidik kita nah kalau garis selidiknya sudah jadi perhatikan cara mencari maksimum atau minimumnya nah kalau minimum kalau garis selidik kita itu sudah memotong aksiran berarti kita tinggal menggeser ke kiri atau ke kanan kalau mau cari maksimum berarti garis selidik kita geserin ke kanan sampai mentok dapat arsiran terakhir di titik mana kalau mencari nilai minimum berarti garis selidik kita ini kita geser ke kiri pentokin terakhir kena arsiran di titik mana nah sekarang kelihatan ya kalau garis selidik ini kita geser ke kanan maka dia akan terakhir kena arsiran di sini nah kita membuat garis yang sejajar ya oh berarti terakhir kena di titik C ini ya cuman gambar ibu ini kurang ke bawah ya nah dia adalah sebenarnya di sini bu kenapa bikin garis selidiknya yang banyak kan biar ketemu titiknya nah berarti kita dapat titik yang di sini ini ini C ini adalah titik maksimum ya dia adalah titik maksimum nah kalau misalnya pertanyaan di soal itu menanyakan minimum maka geserlah garis selidik ke kiri bawah ke bawah ya jadi pentokin kena arsiran terakhir di mana yang dekat ke 0,0 begitu kalau maksimum berarti garis selidik kita geser menjauhi 0,0 gitu caranya nah berarti kan ini pertanyaannya maksimum berarti kita udah dapet nih tinggal masukkan aja titik C ke sana gitu ya nah berarti kita tinggal bisa membuat nah ini saya cropin dulu garis selidik apakah menentukan garis selidik ada yang masih mau bertanya silahkan boleh tanya sebelum dilanjutkan ini garis selidiknya tadi oke ini saya hapus semua dulu ya clear oke nah sekarang kita menentukan nilai maksimumnya nah nilai maksimum kita masukkan ke fungsi sini berarti kita dapat F disini berarti berapa titiknya tadi 0 eh titik C itu 0, salah 35,0 ya 0 nah ini kita masukkan nih oh yaudah 200 ini dikali sama 35 ditambahin 300 dikali 0 nah kita dapat nih berapa nih 35 700 ya bener gak eh 7000 ya bener gak bener gak ya jawaban saya bener gak jadi nah ini buat kesimpulan jangan lupa ya setelah selesai menjawab soal jangan cuman dibunderin doang jawabannya tapi buat kesimpulan kalimat kesimpulan jadi nilai maksimum nya adalah 7000 ada titik nah sebutkan titiknya juga titik C 35 0 nah kenapa karena dia hanya pertidaksamaan ya dari pertidaksamaan maka cara menjawabnya seperti ini nah ini pakai tadi uji titik pojok berarti kalian harus eliminasi ya titiknya nah memakai ini juga boleh determinan atau gunakan garis lidik garis lidik itu munculnya berasal dari fungsi tujuan nah fungsi tujuan itu fx,y diangkakan dulu pakai angka berapa bu angkanya yang penting kalian habis nanti angkanya habis dibagi koefisien x garis lidik sama koefisien y dan nanti skalanya memenuhi di gambarmu yang sudah jadi nih kalau skalanya puluhan berarti buatlah nilai x dan y nanti yang kalian peroleh dari sini dari garis lidik itu puluhan juga nah baru digambar setelah digambar karena pertanyaannya adalah maksimum berarti ini garis lidik yang sudah memotong arsiran nih dipentokin ke kanan paling kanan kena arsiran itu dimana oh ternyata di titik C berarti titik C adalah titik maksimum kalau yang ditanya minimum berarti pentokan ke kiri terakhir kena arsiran di sebelah kiri itu siapa titik A pasti ya minimumnya ya itu kalau garis lidik apakah paham memakai garis lidik Khalid paham oke Kara paham paham oke yang lainnya mungkin apakah ada yang mau bertanya nih garis lidik enggak ya paham ya oke kalau sudah paham nah sekarang kita masuk ke yang soal cerita soal cerita kita cari soalnya siapa tadi ya soalnya Adeline saya ambil dulu soalnya oke ya lapangan berbentuk persegi panjang yang terbentang di tepi jalan raya hendak dipagari tetapi sepanjang tepi jalan tidak ikut dipagari harga material untuk pagar pada sisi yang sejajar dengan jalan adalah ini penulisan rupiah yang keliru ya enggak boleh seperti ini penya kecil terus enggak ada titiknya enggak ada spasinya ya nah supaya kalian tahu cara menuliskan rupiah yang benar karena enggak boleh sembarangan loh ya nah ini saya perbaiki disini nah begitu 0-0 ini juga jangan pernah ada spasinya ya nah jangan dikasih titik 0-0 terakhir biar enggak ditambahin 0-nya sama orang lain biar enggak ditambahin angka yang lain nah itu alasannya nah sekarang pertama tentukan ukuran lapangan yang luasnya terbesar yang dapat dipagari dengan pagar seharga oke sebentar Adeline ini kamu dapat soal dari mana saya ambil internet oke sebentar ini kok kayaknya sebentar bukan program linier kayaknya deh ini persamaan kuadrat biasa kayaknya Adeline saya tuh intinya enggak ngerti dibagian soal cerita bu oke lah yaudah coba saya cari tadi yang menuliskan soal cerita yang lain selain Adeline parel nah ini nih jadi Adeline ada soal cerita yang di matematika itu soal cerita banyak tapi konteksnya bisa beda-beda ya jadi harus paham mana yang soal cerita program linier mana yang enggak tapi kalau yang sudah kalau misalnya nanti ulangan pasti yang ibu tawarkan pasti soal tentang program linier semua jadi gini Adeline cara membedakan dia soal program linier atau bukan nah perhatikan disini ini bedanya ya ini males banget ibu udah sebentar ini oke ini bedanya kalau di walaupun disini ada luas terbesar belum tentu soal program linier karena di fungsi kwadrat itu juga ada max min nanti di turunan kalian akan belajar turunan itu juga membahas tentang max min tetapi beda konteks materinya gitu ya nah disini juga nah pendapatan terbesar nah ini soalnya kata-kata petunjuknya sama nih sama-sama yang terbesar yang atas itu luas terbesar yang bawah itu pendapatan terbesar nah kalau yang soal cerita di atas kita lihat nih kita temukan variabelnya nah ini luas terbesar luas lapangan nah ukurannya panjang lebar oke kemudian variabelnya cuma itu doang panjang lebar ya luas yang dipagari nah ini berarti luas itu adalah panjang kali lebar nah ini bisa jadi tentang turunan nih panjang kali lebar nah nanti muncul kwadrat diturunkan aja nah kalau yang ini soal yang kedua nih perhatikan pendapatan untuk apa oh untuk apa parkir mobil sama parkir bus oh yaudah mobilnya sebagai X ya kemudian busnya sebagai Y ya nah kemudian disini pasti ada variabel yang lain selain mobil dan bus nah ternyata ada luas parkiran nah ini berarti jadi persamaan nih meter persegi meter persegi Adeline apakah terbayang bedanya dua soal ini iya bu ya jadi ini ini soal turunan ini pasti ini soal tentang turunan soal ceritanya turunan bukan di program linier nah program linier itu pasti membicarakan yang kayak berkaitan dengan rupiah-rupiah biasanya sih di lin oke iya bu makasih bu ya ini memang rupiah-rupiah tapi variabelnya kok cuma panjang kali lebar doang ya panjang lebar berarti ini pasti bukan program linier oke yang lainnya juga paham ya oke berarti sekarang kita lanjutkan membahas soalnya varer nih kita hapus soalnya Adeline ya karena ini di topik lain kenapa enggak mau ini saya buang nah sekarang tentang ini ini adalah soal program linier tadi cluenya sudah kelihatan ya tadi pokoknya tentukan dulu langkah yang apa paling cepat nih kalau membuat model matematika pertama tentukan tujuan kita apa di soal program linier cerita ini oh ternyata buat apa menentukan pendapatan terbesar nih nah kita tulis di sini di catat ya bikin notes di sini pendapatan tujuan memaksimumkan pendapatan nah kemudian pendapatan tentang apa nih nah pendapatan apa nih oh buat parkir mobil parkir mobil nah berarti oh yaudah ini jadi x deh dan parkir bus nah oh yaudah ini jadi y kan ada dua variable ya yaudah kita buat fungsi tujuan juga dulu ya fungsi tujuan nah berarti fungsi tujuannya adalah fx,y ini tadi kita copy aja dari atas nah sama dengan nah sekarang tadi tarif buat parkir mobil itu ternyata dua ribu yaudah kita tulis nih dua ribu x plus parkir bus itu ternyata lima ribu oke kita tulis disini oke jadi fungsi tujuannya nah sekarang syarat ya berikutnya pasti syarat setelah fungsinya dapet berikutnya syarat syarat itu variable apa bukan variable ini pasti udah dipakai coret aja angka-angka yang belum masuk kemudian satuannya harus sama nah ingat ya satuannya harus sama kayak yang di modul kemarin itu yang nomor delapan satuannya harus sama dalam minggu apa dalam orang ya itu harus kalian perhatikan harus dianalisa dulu ya nah berarti kita udah dapet satuannya sama yaudah kita langsung bikin fungsi syaratnya itu adalah saya ambil totalnya yang mana nah ini total luas daerah parkiran itu pasti nanti yang di sebelah kanan sendiri ya kita buat 6x dulu karena dia yang buat mobil ya mobil itu adalah x berarti 6 itu miliknya x kemudian ditambah yang bus itu 24 berarti y nah perhatikan nih bu kenapa kalau permasalahan maksimum harus kurang dari nah ini ya nih perhatikan kan gini logika berpikirnya gini kan si pemilik pemilik parkiran itu kan gak mungkin dia menambah luas areanya dengan semena-mena dengan enaknya gitu kan ya kalau sebelah kanannya bukan rumah orang kirinya kanan depan belakang parkiran itu bukan rumah orang kalau ada rumah orang kan memang harus beli dulu kan ya keluar ongkos lagi ya oh yaudah berarti parkirannya cuman segitu tuh cuman 360 meter persegi yaudah ini parkirannya gak bisa kemana-mana jadi ini maksimumnya gitu ya oh berarti dia harus kurang dari gitu ya cara mudahnya mengingatnya nah ini kita beri tanda pertidaksamaan harus ada pertidaksamaan ya karena syarat 360 nah jadi syarat yang pertama nah kemudian syarat yang kedua nah dia diketahui bahwa parkirannya itu paling banyak memuat 30 kendaraan roda 4 nah ini kan kendaraannya bisa mobil bisa bus berarti 30 itu antara X dan Y ya berarti kita bisa bikin X ditambah Y itu harus kurang dari ya karena kan dia bilang apa paling banyak nah begitu kemudian jangan lupa X itu pasti selalu lebih besar dari 0 Y nya juga kan Y itu juga selalu lebih besar dari 0 0 oke jadi deh syarat kita apakah paham menentukan syarat mengubah soal cerita apakah paham tadi yang menanyakan bu mengubah soal cerita paham paham tadi ya Adeline paham ya bisa tolong diulang gak bu yang mananya Adeline yang mencari syarat bu oh oke syarat itu satuannya harus sama Adeline jadi satuannya meter ini sebentar kita sambil lihat di modul juga ya kalau yang yang di soal ini kamu jelas gak Adeline kenapa syarat oke pokoknya satuan sama ya kemudian nih saat kalian membuat syarat itu satu persatu yang sudah dimasukkan di syarat itu kalian coretin nih angkanya udah kepake udah kepeke jangan ada angka yang terlewat ya nah coba kalau kita kembali ke modul deh karena di modul itu saya memang buatkan soal yang variasinya beda-beda nah kita kembali ke modul nah nih pertama yang harus dilihat adalah permasalahannya apa sih yang mau dimaksimumkan oh skor skor dari mana dari soal A soal B oh ini berarti X Y itu urutan pertama pasti seperti itu nah urutan berikutnya adalah syaratnya tujuan udah jadi 20 itu apa sih oh ternyata setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal nih soal 20 ini tipe A tipe B O berarti syarat pertama adalah X ditambah nah ini tentang soal nih ya kan Y itu harus maksimum oh kurang dari nih nah begitu jadi gak usah puyeng dengan kata-kata di soal lagi pokoknya clue-nya kemana dia permasalahannya gitu kemudian nih soal A itu sedikitnya 3 nah ini konteksnya di soal A yaudah berarti soal A itu sedikitnya itu 3 tidak boleh kurang dari 3 ya karena sedikitnya 3 kemudian tidak boleh lebih dari 12 nah begitu dan seterusnya kalau yang nomor 5 paham ya dari ini ya iya bu oke kayaknya kamu kalau miring-miring soalnya nih baru sebentar nih kayak 17 eh nomor 78 ya nih saya ulang lagi nomor 7 dia adalah permasalahan minimum apa yang mau diminimumkan pengeluaran oke pengeluaran buat apa oh ternyata buat beli tablet pertama berarti jadi X dan tablet kedua berarti jadi Y oke fungsi tujuan berarti jadi ya berarti 400 X tambah 800 Y itu sama dengan fungsi tujuan FX, Y sekarang syaratnya selain tablet temukan variable yang lain di sini oh ternyata ada vitamin nih bu kalau saya langsung masih bingung nah kalau masih bingung kalian buat tabelnya biar gak bingung tabel itu jurus mengencerkan dari yang bundet-bundet ini jadi ada garis-garisnya ya jadi ngerti paham oh angka ini buat ini gitu jangan sampai ketiru tadi tablet itu adalah X dan Y masukkan di baris ya nah variable yang lain itu jadi kolom berarti vitamin A sama vitamin B tadi jadi kolom nah nanti untuk variable apapun modelnya seperti ini ada link ya temukan X, Y dulu bikin baris kemudian variable yang berikutnya adalah jadi kolom nah kemudian kita masukkan angka-angkanya nih vitamin A 5 unit itu di mana di tablet pertama oke berarti di sini nih nah kemudian 3 unit itu ternyata vitamin B di tablet pertama oh berarti angka 3 di sini tempatnya gitu jangan keliru meletakkan angka ya vitamin A itu 10 unit di tablet kedua oh berarti 10 di sini tablet kedua ya Y kemudian 1 itu adalah vitamin B oh vitamin B ada di sini nah kemudian ada angka 20 sama 5 nih nah 20 unit itu adalah keperluan vitamin A si anak ini oh berarti yang di sini nih vitamin A kan dia judulnya nah kemudian yang 5 itu ada di sini oke jadi nah persamaan itu kan harus X plus Y berarti arah persamaannya ke sana paham Adeline oke jadi ini karena permasalahan minimum berarti ini nanti harus lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan jangan kebalik ya nah kalian kan biasanya suka kejebak nih kata-kata di sini dia memerlukan lah kan bu nanti overdosis nah ingat ya pokoknya selalu lihat ke clue-nya di sini dia permasalahan max atau min kalau min berarti lebih dari bu kenapa sih kalau minimum kok harus lebih dari kenapa harus dibalik karena ceritanya adalah seperti ini nah kita kembali ke sini deh nih perhatikan nih contoh ini adalah maksimum ya nih perhatikan mayoritas pertidak samaannya adalah kurang dari kenapa bisa begitu bu kalau permasalahan maksimum dia itu nanti gambarnya seperti ini jadi areanya itu ke dalam atau yang di sini boleh nih di sini ini bisa ditanyakan maksimumnya karena wilayah tertutup ya jadi kita pasti ditanyakan maksimum antara titik ini atau ini nah ingat ya titik sudut arsiran itu yang perpotongan antara dua garis ya jangan kelewat nih nol itu tidak mungkin ditanya jadi permasalahan ini gak mungkin ditanya minimum gitu ya jadi kenapa ini yang ditanya maksimum nah bu kalau yang minimum nah kita lihat di sini permasalahan minimum perhatikan nih tentukan nilai minimum dari dengan metode uji titik pojok oke nah ini perhatikan pertidaksamaannya mayoritasnya adalah lebih dari kenapa bisa sih seperti itu nah kita lihat gambarnya ya gambarnya seperti ini nih coba bayangkan bayangin pun ini kesana terus nih kita ini kan terpotong ya karena terpotong nih ini sebenarnya wilayah daerah penyelesaiannya besar tak terbatas ke kanan terbuka artinya wilayah terbuka nah kalau seperti ini bayangkan kalau ditanyanya adalah maksimum kalian mau jawab berapa mesti tak terhingga ya enggak lah ngapain dihitung ya enggak betul enggak maka soal-soal yang seperti ini pasti yang ditanya adalah minimumnya di mana nah kalian pasti cari titik ekstrimnya ini kemudian substitusi ke fungsi tujuannya cari yang paling kecil berapa gitu ya apakah jelas kenapa maksimum harus tandanya harus kurang dari minimum tandanya harus lebih dari tadi pertanya yang bertanya siapa ya Brito paham ya ya bu oke jadi nanti kalau soal cerita kamu jadi lebih gampang karena sudah tahu modelnya seperti itu ya jadi jangan kebalik nanti Vincent paham ya oh Vincent tadi ya hanya kurang dari lebih dari oke sekarang kita lanjutkan kita lanjutkan ke mana tadi ke modul ya oh sebentar tadi kita sudah menyelesaikan belum belum ya oke nah setelah modelnya sudah jadi kita tinggal menggambar ya pertidak samaan ini ya nah ini kita gambar nih bu kalau misalnya saya sudah tahu gambar gambar langsung boleh enggak boleh ya salah lagi pakai garis lurus bu ya oke skalanya berapa nih nah ini perhatikan bukan belum tahu skalanya eh 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 malah aduh oke ini saya mau pakai ganti warna bikin tabelnya dulu kalau bingung bikin skalanya nah X Y karena penting ya jadi jangan menentukan skala belakangan kebalik ya X nya 0 nih 0 tutup 360 dibagi 24 berapa beritu berapa beritu ya bu 360 bagi 24 360 dibagi 24 itu berarti 30 15 15 oke deh kalau Y nya yang 0 60 ya berita ya ya betul oke deh nah berarti X nya 60 nih Y nya 30 ya ini 30 30 oke berarti kita bikin skala 30 segini nih ini 30 ini 60 ini 60 nah disini 30 ini 60 biasakan membuat skala seperti ini ya supaya gambarnya enggak peot peot ini Y oke sekarang tinggal memasukkan nih 0,15 30 segini 15 disini nih 15 oke kemudian 60 disini oke tinggal kita hubungkan dengan garis nah jadi kemudian yang garis kedua nih X nya 0 30 30 ya kita letakkan detiknya 30 pakai warna hijau aja 30 disini kemudian 30 disini 30 kita hubungkan dengan garis oke nah kita sekarang menentukan yang diarsir ya oh ini kurang dari semua kok ke dalam oke beres kita tinggal mengarsir aja itu ya cepat ya cara mengarsirnya ya jadi jangan bingung jangan kelamaan pasti ini nih nah karena kurang dari kalau lebih dari ke kecuali kalau ada yang lebih dari ada yang kurang dari nah pasti antara ini atau ini ya titik sudutnya ada 3 aja nih yang kita pakai yang 0,0 udah enggak usah 0 dia enggak usah dihitungkan ini B ini C jadi titik sudut itu benar-benar harus membatasi wilayah asiran dia perpotongan antara 2 garis dari wilayah asirannya kita ya dipojokkan kalau kalian memakai uji titik yaudah ini 0,15 kemudian ini 30,0 satu lagi eliminasi ya garis 1 dan 2 nih ini garis 1 ini garis 2 kalian eliminasi nanti dapat B eliminasi atau pakai determinan tadi ya pakai matriks kalau bu kalau pakai garis lidik oke sekarang kalian pakai garis lidik supaya kalian jadi terbiasa ya ini saya copy dulu gambarnya copy dulu ini saya hapus ya saya hapus saya tempel di bawah sini oke ini gambarnya kemudian kita pakai garis lidik nah kurang gede ya kekecilan oke nah garis lidik menentukan maksimum eh dengan dengan garis selidik yang jadi garis lidik adalah fungsi tujuan nah ini dia ya selalu ya fungsi tujuannya kita ambil sebagai garis lidik ini kita sama dengankan sama dengan berapa nih Fafa kamu mau ambil angka berapa nih buat garis lidik berapa 10 ribu Pak ya oke 10 ribu 10 ribu yang diambil Fafa oke coba kalau 10 ribu dibagi 2 ribu berapa 10 ya Pak ya 5 5 5 kecil banget Pak 20 ribu aja 20 ribu ya oke kalau 20 ribu sekarang kita gambar ya kita gambar disini aja kalau X nya 0 nih tutup ya berarti 20 ribu dibagi 5 ribu jadinya berapa Fafa 4 kita masukkan 4 kecil ya Fafa ya gak kelihatan Fafa berarti gedein dulu Fafa ini kalau kalau disini 100 kalau 100 ribu Fafa 20 bener ya 20 oke deh pakai 100 ribu berarti ya Fafa ya oke berarti kalau X nya 0 dulu Fafa 100 ribu dibagi 5 ribu jadinya 20 ya 20 ada di mana ini 10 10 segini 10 segini 20 segini oke kita buat 20 disana kemudian kalau Y nya yang 0 100 ribu dibagi 2 ribu berapa 50 50 oke ini dibagi 3 ya bagi 3 nah disini 50 nah kita hubungkan dengan garis lurus ini tarik garis nah ini adalah garis selidi kita bu garis selidi kita kok diatasnya arsiran gak kena ini sama sekali yaudah kita tetap tarik ke kiri tetap kita tarik ke bawah tapi jangan kebablasan kita pertama nempel di arsiran gitu ya pertama kena arsiran itu adalah maksimumnya jadi kita buat sekali lagi disini ya kita buat sekali lagi disini nah pasti dia kena pertama kali adalah di titik B ya nah berarti B adalah maksimumnya nih kita dapat ini ini adalah maksimum tetapi jangan sampai sini terus selesai kita hitung maksimumnya ya berarti koordinat titik B harus dicari dulu di eliminasi dulu ya nah ini saya kroping dulu apakah jelas membuat garis lidik jelas oke kita oke disini ya nah ini dia jaris lidiknya sekarang kita hitung nilai maksimumnya ya berarti kita eliminasi koordinat titik koordinat titik B nah berarti eliminasi garis 1 dan 2 ya garis 1 tadi siapa ini kita pakai sama dengan aja berarti ini bisa disederhanakan dulu ya ini kita ambil dulu nih kopas aja deh pindahin ke sini tetapi kita pakai yang sama dengan nih sama dengan ya kalau saat eliminasi pakai sama dengan aja nah yang ini kita sederhanakan dulu nih dibagi 6 ya jadinya apa x 360 bagi 6 berapa nih plus 6 x eh yi ya sama dengan 60 ya bener gak wah bener iya bu oke berarti kita tinggal eliminasi nih ini sama ini eh kok gak mau oke nah ini salah eh eh oke sama yang ini nih kita eliminasi dikurang oke jadinya berapa nih x nya hilang berarti 5y sama dengan 30 nah ini saya mengurangkannya kebalik ya jadinya y nya berapa nih 6 ya x nya berapa nih eh serius bener ya ini bener oke x nya berapa nih kalau di sana ya berarti 24 ya bener gak oke jadi nih titik B ini adalah sentar ini adalah koordinat titik B nah B kita jangan kebalik ya 24,6 kalau udah jam 9 ya oke ini saya cropping dulu nih ini saya cropping disini nah seperti itu kalau kalian mau menentukan titik sudutnya pakai cara eliminasi ya nah mana yang menurut kalian lebih mudah boleh pakai eliminasi atau determinan nah setelah itu baru kalian substitusi nah masukkan ke fungsi optimumnya nih ke sini copy kita masukkan nah berarti kita dapat F X X nya diganti dengan 24 24,6 gitu ya sama dengan berarti 2000 kali 24 ditambah berapa 5000 dikali salah dikali 6 oke sama dengan tinggal dihitung tuh 24 kali berarti 48 48 48 ditambah 30 ya benar jadinya berapa 114 benar 78 itu balik 48 48 kok 84 oke jadi berapa 78 78 78 78 oke nah ini udah dapet nih jadi kesimpulannya jadi membuat kesimpulan itu sangat penting ya jadi kita mengacu kepertanyaannya tadi apa di soal nah maka pendapatan terbesar yang diperoleh oke yang diperoleh tuang ya oke jadi pendapatan terbesar yang dapat diperoleh tukang parkir ya adalah sebesar RP 78 ribu saat banyak mobil yang parkir 24 mobil gini aja saat yang parkir 24 mobil dan 6 bus nah yaudah begitu paham cara membuat kesimpulan jadi selalu buatlah kalimat kesimpulan selalu mengacu kepertanyaannya apa yang ditanya jadi kalau misalnya seperti yang di modul itu tentang skor ya kalian jangan jadi nilai maksimum jangan gak menjawab itu karena yang ditanya skor berarti jawaban kalian adalah jadi skor maksimum yang mungkin diperoleh awan adalah 110 saat awan mengerjakan mengerjakan berapa soal di titik berapa kamu ingat 5,15 saat awan mengerjakan 5 soal tipe A dan 15 soal tipe B secara benar kalau yang nomor 6 itu maka kesimpulan kalian adalah bunga terbesar bunga terbesar yang dapat diperoleh adalah 1.395 dolar itu ya ribu dolar ribu dolar atau 1.1 itu juga boleh saat menabungkan uang berapa itu di titik berapa koma berapa kayak yang nomor 6 soal di modul dapat 1.395 juta dolar itu di titik berapa koma berapa yang nomor 6 yang dari modul kayak 7 atau berapa 7 15 atau 5,17 saya ketuker rangkanya titiknya bu titiknya titik 7,15 nah berarti bunga terbesarnya adalah 1,395 juta dolar saat menabungkan uangnya 7 juta dolar di bank A dan 15 juta dolar di bank B begitu ya jadi jawabannya kalimatnya harus benar apakah paham semoga paham ya jangan lupa kalian pelajari juga nih kalau nanti analisa gambar di soal tugas kayaknya ada nih membuat persamaannya ya nah ini kalau garis ini persamaannya apa diingat lagi ya kan catatannya masih ada juga oke ini saya tutup ya IPA 3 semoga